Ini dari pintu ya, aku kasih tau buat kalian Ini adalah ruang tamu, ruang tamunya kayaknya sekitar 2x2 meter aja Ini makanan anak-anak aku, aku sedia sabun juga Dan kemudian ini ada dapat minuman juga ya Begitu kalian masuk, kalian akan dapat 3 minuman Air maksudnya, air mineral Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to our channel Terima kasih buat kalian yang terus pantengin channel ini And thank you so much for clicking this video Karena hari ini aku ingin berbagi informasi yang menurut aku sangat bergizi banget Aku ingin mengucapkan selamat sih ya Karena aku sekarang berada di Indonesia, tepatnya di Jakarta Aku ingin menyampaikan informasi buat kalian yang ragu-ragu untuk mudik ke Indonesia Dan aku akan kasih tau step-stepnya Ceritain ke kalian kira-kira gimana sih prosesnya Seribet apa sih prosesnya harus pulang kampung mudik ke Indonesia Oke, jadi kita mulai aja ya guys Biar gak lama-lama nanti kalian bosan pula nontonin channel aku ya Oke guys, jadi aku itu berangkat dari Emirates Itu tanggal 29 Juli, tepatnya jam 8 malam Yaitu menggunakan shuttle bus dari Dubai ke Abu Dhabi Kenapa? Karena aku naik 88 Air Race Itu udah lama banget kita bookingnya dari tanggal 15 Mei 2021 Tapi aku ada reschedule sampai 6 kali guys Jadi yang terakhir malah aku change sector In actual, normally aku itu tidak pernah melalui Jakarta untuk mudik Biasanya aku akan via Malaysia karena Malaysia close by Medan Jadi waktunya lebih sedikit dan lebih efisien menurut aku Tetapi karena memang Malaysia lockdown dan tidak ada ketepatan flight Dari Dubai ke Medan via Malaysia Maka aku langsung change sector ke Jakarta Jadi itu dimulai dari 9 Juli Aku change sector dan ternyata ada peraturan PPKM guys Yang tadinya 5 hari jadi 8 hari Nah aku mundur lagi ke 29 Ternyata tidak ada perubahan dan malah PPKM diperpanjang Akhirnya aku nekat untuk oke go ahead to Jakarta Bawasannya malah ada peraturan dari Uni Emirat Arab Indonesia tidak bisa masuk ke UAE Ya karena kes penularan COVID yang meningkat sih sebenarnya Lalu aku tetap nekat Kenapa? Karena ibuku dalam keadaan sakit guys Jadi aku harus pulang dan udah 2 tahun setengah juga aku tidak pulang Dan aku tidak ingin menyiksa orangtuaku dengan kerinduan Oke jadi aku mulai saja rentetan perjalanan kami Tadi seperti yang aku bilang Aku naik shuttle bus dari Dubai ke Abu Dhabi Karena aku pakai Etihad Airways Yang udah aku booking jauh-jauh hari Jadi dari Dubai ke Abu Dhabi Mereka menggunakan shuttle bus Tetapi biasanya kalian bisa drop luggage Tapi karena COVID jadi mereka tidak terima luggage di Dubai Kalian harus langsung ke Abu Dhabi Dan kita lumayan surprise juga sih Kita gak bisa drop luggage disitu Karena bayangannya aku akan drop luggage di Dubai Dan I will accept I will receive in Jakarta gitu Tapi ternyata enggak Aku harus drop luggage di Abu Dhabi Dan suami aku gak ngikutin nganter Karena memang repot lah Karena dia raksan lagi terus balik lagi terus aku bilang It's okay karena ada bus So I will handle everything Gila wonder woman nih guys Oke kemudian Aku sampai di Abu Dhabi hire reporter Lalu check in dan masukin semua luggage aku Hanya tinggal satu cabin baggage Dan kemudian satu tas ransel Seperti itu aja Selebihnya semuanya masuk ke bagasi Karena untuk Etihad Airways Kalian boleh punya kabin Sorry Punya luggage sebanyak 45 kilo Ya jadi aku gak sebanyak itu Karena aku ada bawa stroller Stroller satu itu jadinya kayak dua gede Stroller gede gitu kan Mothercare ORB itu Kemudian Dari situ kan udah selesai Aku menunggu keberangkatan tanggal 30 Juli Jam 1.55 Dari situ aku ketemu orang Russia Yang menikah dengan orang Indonesia Kemudian banyak ibu-ibu pekerja migran yang Dari Abu Dhabi juga gitu Kemudian sebelumnya Persyaratan untuk bisa terbang Yaitu kalian harus punya PCR test Kami bertiga termasuk anakku yang paling kecil Harus di PCR juga Nah di kami itu PCRnya di C-H Drive-thru ya Jadi gak perlu turun dari mobil Jadi petugasnya yang datang ke mobil Dan colok hidung Tapi cuma satu aja guys Udah gak berasa lagi 12 jam kemudian Hasilnya kalian terima Dan Alhamdulillah negatif Kemudian Aku juga dari UAE Itu sudah mengisi E-Hack application Yaitu health card Yaitu requirements from the Indonesia government Itu sudah aku isi juga Sudah siap sedia Aku sudah register nama Kemudian Berasal dari negara mana Kemudian flight apa Sit apa Semuanya aku isi Anak-anakku juga Nomor paspor dan lain-lain gitu Jadi aku sudah ready to flight Kemudian Vaxin card I already vaccinate Kalian bisa lihat linknya di bawah Aku sudah vaccinate Sejak Januari 2021 Termasuk orang pertama guys Voluntary kayaknya Jadi aku termasuk orang pertama Yang sudah vaccine Ketika Di UAE itu Sudah ada vaccine Jadi I got a sinopharm vaccine For two dose Oke Kemudian Di dalam pasawat Alhamdulillah Anak-anak itu Enggak rewel Mereka baik-baik Dudih semua Masya Allah Cuma Ryan Ada sedikit disturb Karena dia memang Sedikit uncomfortable With the seatbelt Ya sedikit disturb But still manageable Guys Tapi memang itu Perjalanannya lumayan melulahkan Karena aku dari Dubai Naik bus 2 jam Nunggu lagi 1.55 baru berangkat ke Jakarta And it took like 8 hours To arrive in Jakarta So at the end I arrived in Jakarta Aku landing di Jakarta Itu jam 1.10 siang Kemudian Langsung disambut oleh Bapak-bapak disitu ya Petugas lah Petugas Sebelumnya sih Sorry Sebelumnya di atas itu Pramugari udah Kasih kalian Declaration Custom Custom Declaration form Jadi kalian harus isi itu Kira-kira kalian bawa Barang-barang mahal Yang memang Terkena pajak di Indonesia Tapi aku tidak bawa Dan aku isi No, 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 no Sudah selesai Kemudian aku landing Dikasih paper Dan paper Dua paper Itu buat anak aku Yang lainnya Aku Disitu ada Disediakan tempat duduk Untuk mengisi form Tapi karena aku sudah ready ya Jadi sangat cepat Dan orang juga saat itu Tidak terlalu rame Alhamdulillah Kayaknya cuma flight kami aja Yang baru landing Kemudian Udah isi itu Kami langsung Maju Untuk ke post Sebelum di post Bapak-bapak nanya Sudah isi e-hack application Aku bilang sudah Terus dia Mau lihat Vaksin card juga Aku kasih Langsung go e-hack ke post Dan satu lagi Kemarin-kemarin itu Aku sempat Lihat di youtube Katanya ada 9 post Yang harus kita lewatin Tapi menurut aku Tidak serumit Dan seribet itu ya Jadi aku Ngelewatin satu Jadi memang ada 6 post Kalau gak salah 6 atau 7 gitu Nah di post itu Cuma satu aja Yang kalian hadapi Wajarlah dia banyak post Disitu Karena kalau terlalu Rame penumpang Jadi gak Cuma satu post aja Yang dibuka gitu Yaudah Jadi aku kesitu Terus Ibu itu nanya Di UA Ngapain Aku bilang Saya family visa Saya ibu rumah tangga Dan sama anak-anak Terus tiba-tiba langsung Dicat jebret Jebret Sudah vaksin card Sudah Kemudian saya menguterakan Karena memang kita Gak ada booking hotel Dari UAE Karena memang kita Plannya di Wisma aja Karena saya harus Lanjut lagi ke Medan Dan bertemu dengan keluarga Jadi saya merasa Aku merasa Kenapa aku di hotel Gitu kan Ada fasilitas Gratis dari pemerintah But the problem is That facility Is only for Pekerja migran Indonesia Terus Pelajar dan mahasiswa Dan PNS yang ke luar negeri Karena urusan negara Dan kembali ke tanah air Itu Yang bawa Tiga kategori itu Yang boleh masuk ke Wisma atlet Namun Ibu rumah tangga Harus kemana Saya mengerti Karena pemerintah Memberlakukan itu Mungkin Ada yang mampu Membayar Orang-orang yang liburan Keluar negeri Mereka bisa liburan Tetapi Mereka Pasti bisa bayar hotel Seperti itu Karena itu juga Mungkin membantu Pemerintah juga Saya kurang tahu Aku kurang tahu Seperti apa Jadi guys Tadi aku langsung Dicep hotel ya Di stem hotel Sama mereka Anak-anakku juga Jadi Jadi aku bilang Aku gak mampu Membayar Dan Saya pulang Karena arjen Aku bilang begitu Karena ibu saya Lagi sakit Dan makanya Saya nekat pulang Padahal border UAE Sudah close Untuk orang Indonesia Kemungkinan saya Kembali dengan return Ticket saya Itu belum pasti Karena UAE Memang close border Untuk Indonesia Ke UAE Itu untuk Yang awal itu Yang tidak ditentukan Seperti itu Kemudian si ibu Sangat kooperatif Dia bilang Ibu bisa ke Satgas covidnya Langsung nanti Minta bantu disana Katanya begitu Saya bilang Oke ibu Terima kasih Kan saya mengerti juga Karena memang Yang kategori itu Di rules Yang sudah ditetapkan Itu of course Ibu-ibu itu Tidak bisa juga Langsung Ngebantu siapa aja Gitu kan Jadi Dia arahkan Ke satgas covid Yaudah Kemudian Aku lapor Ada tentara juga Di pos Yang satu lagi Dan aku bilang Hal yang sama Dia juga Mengutarakan hal yang sama Ibu pasti kami bantu Katanya Ibu Ke satgas covid Di pintu terakhir Oke Aku jalan tuh Langsung masuk immigration Terus di Enter Stem Masuk Indonesia Kemudian Aku Ambil luggage Aku yang segede gaban itu Guys Ya Semuanya Alhamdulillah Di situ juga ada Jasa airport service Katanya Cuman memang Nggak ada porter Jadi Alhamdulillah Ada abang-abang yang baik Dari jasa airport service itu Dan dibantu Untuk Angkutin barang Ke trolinya Kemudian aku ambil Kemudian aku ambil stroller Aku Karena itu di Di access Oversized baggage So aku Ambil di sana Kemudian Begitu aku Melihat Banyak Kali tentara Yang aku Asumsi Itu adalah Satgas covid Kemudian Dia scan Barcode E-hack aku Kemudian Dia cek Aku Vaksinate Kemudian Aku utarakan Bahwa Pak Saya mau minta tolong Saya mau jadi Wisma Gitu Karena saya Nggak mampu bayar Kan nggak mungkin Tidak semua orang Mampu membayar Untuk ke hotel Dan Saya yang bawa uang Pas-pasan pun Berpikir untuk Kenapa Karena hotel itu mahal Apalagi Yang 5 hari aja Udah mahal Apalagi 8 hari Dan dengan bawa Anak 2 pula Jadi Aku Memutuskan Untuk di Wisma aja Dan si bapak bilang Bu Tapi ini Diprioritaskan Untuk yang kategori 3 itu Terus aku bilang Iya pak Saya mengerti Terus Si bapak bilang Kalau ibu mau Ibu bisa menunggu Terus aku bilang Oh iya pak Nggak apa-apa Saya menunggu Tapi barang saya Boleh nggak Saya kasih keluar Soalnya di luar Ada keluarga Atau teman saya Yang sedang menunggu Nah Terus si bapak bilang Oh boleh Tuh aja boleh bu Jadi menurut aku Satgas covid Yang ada di depan itu Tidak semengerikan Yang aku dengar Mereka cukup Kooperatif Kayak gitu Jadi Tergantung kitanya aja Mungkin ya Nah Kemudian Anak-anak saya Yang perepuan Saya tunggu disitu Untuk menjagaing tas yang kecil Yang nggak ikut Untuk Diambil Sama keluarga yang ada di luar Lalu saya Tinggalkan SIM Atau license Indonesia saya Ke mereka Untuk Saya bisa keluar Dan saya melewati Post custom Kemudian Kemudian saya melewati Pak polisi Yang paling depan Itu jajaran polisi Dan Bapak polisi yang di depan Juga baik Setelah saya Utarakan maksud saya Maksud aku Kemudian Si bapak pun bilang Ibu Telepon aja Temannya Atau keluarganya Ke daerah Karena waktu itu Di depan Grab car taxi Soalnya nanti Kalau ibu yang keluar Ibu bingung Nah Lalu Aku telepon temanku Alhamdulillah Temanku langsung dateng Dan ambil barang Dia kasih aku Uang rupiah Makan siang Dan juga SIM card Indonesia Waktu itu ya Alhamdulillah sekali Jadi Aku Tukeran begitu Langsung Terima kasih pak Terima kasih Kemudian saya langsung Masuk kembali Dan menunggu disana Terus saya Aku tanya Kenapa Kalau flight terakhir Jam berapa Aku ambil SIM Aku kan Sambil ambil SIM Aku tanya Terus dia bilang Sampai jam 10 malam Oh yaudah Gak apa-apa Saya tunggu Aku bilang gitu Terus Aku duduk Bareng Sabila Disitu Terus Aku gak makan siang Karena emang kita Betiga tuh lagi Gak mood Untuk makan siang Jadi sambil nunggu Mungkin mentah-mentar lagi Pikirku Aku ngobrol Karena disitu Ada beberapa orang juga Yang mereka Bahkan dari liburan Mereka Gak mau bayar hotel Guys Kayak gitu Karena memang Lumayan harganya Kayak misalnya Kayak tadi aku bilang PCR test di Dubai Itu cuma 70 dirham 70 dirham itu It cost Light 280 ribu rupiah aja Nah kalau disini Nah kalau disini Satu kali PCR test itu 900 Apalagi harus dua kali Jadi 1 juta 800 Dari situ aja Udah harganya Udah mahal Kayak gitu Apalagi Kayak kami bertiga Untuk PCR-nya aja Udah berapa Udah 3 juta Not 3 juta Malah ya kan Sekitar 4 juta Dan itu Beri PCR testnya aja Belum Biaya hotel Biaya makan Dan lain-lain Seperti itu Jadi aku pernah Contact hotel Di Jakarta Dari UAE Waktu itu Harganya sekitar 13 juta 700 Terus Aku sudah siapin Jadi istilahnya Kita juga harus Siap sedia Seandainya Tapi ternyata Kita boleh kok Di Wisma Karena yang bawa Pas-pasan juga Alhamdulillah Terbantu Dan Bapak Satgas COVID-nya Sangat kooperatif Aku menunggu disitu Sekitar setengah jam Setengah jam aja Lalu dipanggil Bu ke meja Terus aku ke meja Dia tanya Aku vaksinit Sekali lagi Kemudian dia tanya Berkas-berkas Aku semuanya Alhamdulillah Aku Disuruh naik bus langsung Langsung keluar Langsung ke bus Itu hanya setengah jam Tidak seperti yang dikatakan Harus menunggu Flag terakhir Enggak Jadi hanya setengah jam Aku langsung naik ke bus Dan di bus itu Nunggu sekitar 10 menit Nah Di bus itu Ada banyak orang Menjajakan Bermacam-macam Ada yang Plug Tau gak Plug Itu untuk Apa sih namanya Ya plug Jadi di Indonesia itu In Indonesia If you want to charge A mobile If you want to put Your electronic device To the electricity You should have Two plug Kalau from UAE We have three plug Tapi Alhamdulillah Aku sudah ready Dari UAE Sudah ada two plug Jadi aku gak beli Disitu juga mereka menawarkan Kalau ada yang mau Karansi Indonesia Kalian bisa exchange Disitu Kemudian Juga ada yang Menawarkan data email Jadi menurut aku Data email yang paling penting Karena Kalau handphone luar Katanya gak bisa dipakai Di Indonesia Tapi setelah aku cek Bisalah Kayaknya Cuman Sudah bisa sih Sebenarnya Punyaku Karena dua tahun yang lalu Aku juga pakai HP yang sama Gitu Gak ganti-ganti HP Sudah lama Jadi Bisa Tapi aku Mikir Mana tahu Karena ini kan Jakarta Bandaranya di Jakarta Jadi kalau misalnya Belum terdaftar email Atau bagaimana Rempong juga Menurutku Karena I'm not sure For that So That person offered me Like 50.000 rupiah Cuma 50.000 aja Jadi aku bilang Oke tolong dong Daftarin email ku Terus mobile aku Udah bisa dipakai Alhamdulillah Dan Seperti itu Selesai Kemudian Dari situ Cuma nunggu 10 menit aja Udah Langsung berangkat Naik bus ke Wisma Athlete Pademangan Dan dari situ Di selama perjalanan Aku kan ngambil Seat yang paling belakang Karena yang paling belakang itu Tidak terlalu banyak Kontak langsung Dengan Orang-orang Kalau di tengah Mungkin ada akan kontak Orang yang lewat-lewat Tapi kalau aku enggak Karena aku ambil Di bagian belakang Anak-anakku juga Aku mikirkan Jadinya lebih safe Di belakang gitu Paling belakang banget Sesampainya di Wisma Athlete Mereka ambil Kalian punya passport Oh iya jangan lupa Oh iya jangan lupa Kalau mau kasih tips To the driver Untuk bapak drivernya Kasian Kalian boleh kasih Kemudian Boleh kok Nominalnya Tidak Tidak ditentukan Ya Jadi bisa kasih Tips ke bapak supirnya Ya guys Kemudian paspor tadi Diambil sama Supir Pak supir kasih ke Satgas COVID Yang ada di Wisma Pademangan Lalu Sekitar 10 menit Kita menunggu hasil Mungkin menunggu Antrian kali ya Kita langsung Turun Cuci tangan dulu Disitu Kemudian langsung Turun Terus Bagasi kita Apalagi selagi Kita itu Tastas kita itu Disanitasi oleh mereka Kemudian Disitu Kita ada tempat duduk Kemudian di Apa Di Apa Tempat duduk Mereka menjelaskan Rules dan regulation Di Wisma Atli Bahwa Tidak boleh nongkrong Tidak boleh Sebenarnya gak boleh sih Cuman Kalau kita lihat Namanya juga Beberapa orang Ada yang agak bandul Mereka malah keluar-keluar Kayak gitu Kalau kami Alhamdulillah Kami Di dalam Wisma Atli Di dalam terus Kecuali ngambil makanan Guys Oke Kemudian Begitu Begitu tiba Di Wisma Atlet Setelah itu Ada Pihak hotel juga Di Wisma Atlet Dan menurut aku Harganya lebih murah Daripada kalian Booking di luar Jadi kalian Sebelum register Ke Wisma Atlet Kalian masih punya Kesempatan Kalau kalian memang Mau tinggal di hotel Untuk safety-nya kalian Kata pihak hotelnya Seperti itu Cuman menurut aku Itu Itu adalah Statement yang Tidak etis Karena kenapa Disini ada dua pihak Yaitu Pihak Wisma Dan pihak hotel Ketika pihak hotel Ingin Laku Setelahnya Mereka promosi Dan mereka Menjatuhkan Wisma Atlet Seolah-olah Wisma Atlet Tidak aman Kalian pergi ke hotel Kalau mau aman Seperti itu Sepertinya Kurang etis Menurut aku Apalagi diutarakan Di depan Bapak-bapak TMI Satgas COVID Tadi Tapi Ya Mungkin itu Hanya Bahasa marketing aja Belajar Mereka juga mau Passenger Untuk Apa Kita-kita ini Juga milih hotel Karena Of course Yang namanya hotel Itu usaha Business Right So It's a normal Jadi guys Kalau kalian masih Mau pindah ke hotel Setelah kalian Tiba di Wisma Pademahan Masih boleh ya Di hotel Karena Mereka Memberikan Promo Yang lebih murah Daripada Hotel Ketika kalian booking Dari sana Karena waktu itu Dibilang 6.500.000 Kayaknya Lebih murah Kemudian Ada yang 5.200.000 Jadi Lebih murah Rezeki-rezekian Masalah itu Semua orang Love their money When the money Out of your pocket That's not your money Anymore Something like that Oke Kemudian Setelah dari situ Kita mendaftar Kita dikasih paper Jadi Ditanya nama Umur Date of birth Place Kemudian Kalian isi Tujuan akhir Kalian kemana Kayak aku Misalnya aku Tujuan akhir Destination After Jakarta I will go to Kolonamo Airport Which is in Deliserdang Jadi ada memang Alamat rumahku Laut Dendang Deliserdang Sumatera Utara Itu Tujuan akhir aku Nah Kemudian Dari situ Aku Dapat priority Karena memang Aku bawa anak Dua Jadi disuruh langsung Register Untuk Swap Nah Kemudian Setelah itu Dikasih kunci Ya kan Passport aku Ditahan Di situ Ya kan Kemudian Aku langsung Swap Nah guys Nah guys Kalau misalnya Aku denger-dengar Di hotel itu Anak-anak Juga diswap Hidung ya Kalau di Wismatrid Enggak Anak-anak Diswap Tenggorokannya Jadi Kayaknya Menurut aku Lebih Nyaman Soalnya Kalau hidung kan Anak-anak Mungkin Enggak nyaman ya Tapi alhamdulillah Anak-anak aku Nih Tenggorokan Sehingga Mereka Merasa Lebih Nyaman Dan Tidak Nangis Alhamdulillah Sekali Dan akhirnya Aku boleh ambil Tas aku Waktu itu Aku hire porter Juga dari bawah Bapak-bapak Yang bantuin lah Untuk naik ke Lantai 11 Jadi liftnya itu Hanya ada di Genap Lantai genap Jadi kalau Kebetulan aku kan Dapetnya di Lantai 11 Maka aku harus Naik tangga Sedikit doang Ke lantai 11 Mungkin hanya Sekitar 6 atau 7 Anak tangga saja Dari lift Lantai 10 Ke lantai 11 Karena liftnya Ada di lantai 12 Lagi gitu Jadi Ya seperti itu Kemudian guys Setelah aku tiba Di Wisma Atlet Aku buka Aku buka kamarnya Dan alhamdulillah Seperti ini Kamarnya Guys Ini dari pintu Aku kasih tau Buat kalian Ini adalah Dia ada ruang tamu Ruang tamunya Kayaknya sekitar 2x2 meter saja Ini makanan Anak-anak aku Aku sedia Sabun juga Dan Kemudian Ini Ada dapat Minuman juga Begitu kalian masuk Kalian akan dapat 3 minuman Air maksudnya Air mineral Itu sanitizer aku Dan lain-lain Oke sekarang kita menuju Ke ruangan-ruangan lainnya Disini ada ember Yang disediakan buat kalian Kemudian ini adalah Kamar mandi Kamar mandinya itu Lengkap Air panas ya guys Dan ada shower Kemudian Come out With the spray Oke Kemudian Kalian akan dapat 2 kamar Kebetulan kami Cuman Gunain kamar yang Twins ini aja Ya Ini Kami tidurnya Sebelah sini Sebelah situ Not sure Tapi ya Anak-anak juga Masih main aja Disitu Nonton Dan lain-lain Lentakan ya guys Masih pagi Ya Terus kalian dapat Lemari juga Dan Terus Disini ada Kamar ekstra No I am just showing Ya Agak sedikit berbau Yang ini kayaknya Gak pernah dipakai Dan ada AC juga Dua-duanya ada AC Kemudian Ini ada Balkoni Dan Dapur I'm not going here Because Nggak ada juga Kompor Dan lain-lain Seperti itu Ya Jadi kamarnya Itu gini doang Ya Alhamdulillah lah Namanya juga Gratisan ya Jadi You don't expect Too high But you should Grateful for that Ya itu guys Menurut aku Kamarnya cukup Nyaman sekali Ada Wifi Routernya ada Hidup Tapi Nggak tau kenapa Nggak ada wifi Katanya mungkin Wifi nya slow Sekali Dan Kami memang Sama sekali Tidak bisa menggunakan Wifi itu Guys Jadi Yaudah Paket yang tadinya Itu aku isi Sekitar 40 GB Aku gunakan Untukku Untuk anak-anakku Juga Gitu Supaya Yang namanya Kita disini Apa Kalau berbahan Bangun tidur Makan Tidur lagi Roaming Around the room And then Sleeping again Eating Gitu doang Jadi disini Guys Kita disediakan Sudah ada Sabun mandi Kemudian Shampoo Kemudian Disediakan Selimut Bedsheet Towel Dan pillow Nah aku Nggak pakai Bedsheet nya Kenapa Karena menurut aku Aku sedikit Paranoid Jadi aku pikir Bedsheet nya Not that Clean Aku bawa kain panjang Dari Indonesia Bawa pillow case Eh sorry Kain panjang Dari Dubai Jadi aku ganti Aku lapisin Gitu kan Supaya Mungkin lebih Terjamin And it's for your satisfaction Kemudian aku bawa Handuk sendiri juga Ya aku cium sih Handuk yang dari Wisma Bersih Ada bau laundry Jadi aku yakin Itu bersih Dan kebetulan Aku lupa bawa selimut Jadi handuk-handuk Itu jadi selimut kami Guys Oke Kemudian Disini kalian dapat Makan 3 kali sehari Yaitu Jam 8 pagi Jam 2 siang Dan jam 8 malam Itu makan Yang disedarkan oleh mereka Kalau untuk rasanya Standar lah Namanya juga Kalian dapat gratis Memprotes Apalagi Kalian Ketumbukkan juga Ya kan Jadi namanya Kalian dapat gratis Ya kalian harus Banyak-banyak bersyukur Jadi kita hidup ini Harus banyak-banyak bersyukur Guys Kayak aku Alhamdulillah Aku dapat di Wisma Adlit Aku sudah bersyukur Sekali Karena kalau misalnya Di hotel Aku merasa Sayang duitnya Makanya Jadi kalian Tidak usah takut Sebagai warga negara Indonesia Kalian berhak juga Menuntut Fasilitas gratis Dari pemerintah Karena kita warga negara Indonesia Dan Alhamdulillah Satgas Satgas Sekali lagi Aku bilang Satgas Covid di bandara itu Mereka sangat Kooperatif Tidak seperti yang Diberita-beritakan itu Ya Alhamdulillah Nah Kemudian Menu Ya Ini aku Menunjukkan ke kalian Menu Sarapan pagi Tadi Guys Ini makanannya Ya Ada sambal Ada nasi Ada kerupuk Tempe Sambal api Ayam Pakai kentang Dan ada tulisannya juga Selamat menikmati Baik untuk dikonsumsi Sebelum pukul 8 pagi Pokoknya untuk makan Menurut aku termasuk standar Dan kalian harus bersyukur Karena Wisma Atlet ini kan Yang namanya gratis ya Dari pemerintah So Banyak-banyak bersyukur lah Ya Kayak gitu guys Jadi aktivitas disini Ngapain aja Yaitu Kauhmerbahan Bangun tidur Roaming Makan Bangun tidur Roaming Makan Tidur yang kebanyakan Setelah terakhir Aku ada di Wisma Atlet Gemuk kalian guys Ya kayak gitu Dan itu 8 hari Hari ini adalah Hari ketiga kami Insya Allah Kalian doakan Semoga lancar Dan Hasil PCR test Yang ketujuh Adalah negatif So Kami bisa lanjut Perjalanan kami Pumedan Dan bertemu dengan Keluarga tercinta Oke guys Sampai sini aja Informasi dari aku Terima kasih banyak Buat kalian yang terus Terus duduk disitu Dan Tontonin aku Tonton aku yang sedang Cuap-cuap Ngebacot Nggak jelas Kayak gini Makasih banget guys Dan Aku berharap Kalian terus doakan aku Sampai aku bisa Kembali ke Uni Emirat Arab Dan border Daripada Uni Emirat Arab Dibuka secepatnya Untuk Indonesia So I I Will get my husband Again Karena suami aku Nggak bisa ke Indonesia Karena dia berga negara asing Jadi Nggak bisa ke Indonesia Karena memang Visit visa Sedang Tidak boleh Kecuali Kecuali suami kalian Punya kitas dan kitab Kebukalan suami aku Nggak punya guys Kayak gitu Oke guys Jangan lupa Like dan subscribe This video And on the notification bell Karena aku akan Terus update kalian Dan memberikan Informasi-informasi Informatif Kemudian Menajikan video-video Menarik buat kalian Thank you so much For watching Bye Bye Bye